Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asamunanri. Kali ini saya akan membahas tang potong dari Knipex, spesialis pembuat tang dari Jerman yang sudah 130 tahun lebih membuat tang. Dan ini tang potong yang paling, termasuk yang paling sadis dari Knipex, yaitu Cobalt, ukuran yang paling kecil, seri S, yaitu 16 cm panjangnya, tapi daya potongnya nggak main-main. Jadi, jangan di-skip video ini, karena nanti ada video bagian pengetesan potongnya. Saya buatkan. Langsung saja ke spesifikasinya ya. Jadi, panjang tadi 16 cm, kekerasan mata potong 64 cm. Itu kalau teman-teman tahu pisau dapur, itu biasanya kalau yang biasa itu sekitar 40-an, sampai 50-an kekerasannya. Nah, 64 cm. Ini kalau di pisau-pisau lipat premium, ini dah ranah baja premium. Kerasnya luar biasa, jadi wajar lah kalau bisa memotong baut. Ini terus, di bagian belakangnya, ini ada, nama mereka menyebutnya gripper. Bisa untuk menjepit, jadi untuk menarik-narik kawat atau lat atau apa, teman-teman bisa gunakan ini untuk tarik gitu. Cuman, dia ukurannya emang gak menutup sempurna, karena emang ada geriginya ya. Itu emang biar lebih optimal untuk menarik, bisa untuk menarik paku juga. Terus, selain itu, ini paling istimewa, selain mata potong yang hebat itu tadi, adalah, ini gerakan engselnya. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini engselnya gak umum ya, gak kayak tang potong biasa kan, satu gerakannya begini, tapi kalau ini, mata potong, mata engselnya ini, ada dua. Jadi, bikin gerakan gini, ini bikin leverage-nya, jadi rasio depan dan belakangnya itu sekitar 40. Jadi, kalau di sini teman-teman nge-remes 10 kg, di ujung sana jadi 40 kali ini, jadi 400 kg. Lumayan, jadi kombinasi mata potong yang kuat dan daya ungkit yang besar bikin kayak potongnya ringan dan matanya awet. Jadi, kalau dari spesifikasinya dia, dia bisa motong kawat halus, jadi kawat empuk gitu kayak tembaga itu sampai diameter 5,3 mm. Setengah senti, enteng saja, nanti bisa dilihat di videonya. Terus, untuk kawat yang medium, jadi seperti paku pin, dia bisa sampai 4,4 mm. Itu lumayan gede lho, paku setengah, hampir setengah senti jadi 4,4 mm. Mudah saja pakai ini. Kemudian, untuk yang kawat hard, hard wire-nya itu sampai 3,2 mm. Itu seperti, kalau teman-teman tahu, kabel sling, kabel sling, tali-tali baja itu bisa sampai 3,2 mm. Nah, yang paling keras, jadi yang no wire, mereka menyebutnya grade paling tinggi, itu dia bisa sampai 3 mm. Terus, itu sudah bajanya keras, wulep jadi tangguh. Jadi, tang biasa nggak bisa, dia cuma mentul-mentul saja, nanti matanya penyel, tapi dia ini bisa. Tapi, ini ada minus-nya, nanti di bagian belakang saya beritahu apa minus-nya ya. Itu tadi, untuk yang ukuran paling kecilnya. Jadi, dia macamnya banyak. Jadi, ada yang ukuran paling kecil, cuma satu macam gini. Eh, ada dua. Bedanya di, jadi nomor serinya ini tuh dia 71 untuk jenis kobold, 01, itu untuk finishing pegangannya ini, plastik, tip, model yang sini matanya lurus, dan 160, itu panjangnya 16 cm. Tapi, ada juga yang 71, 31, 160. Yang membedakan adalah, ini saya lihat kan katalognya di sini. Jadi, yang reguler dia rata agak gerigi, ini gerigi, tapi di bagian ini, yang 71, 31 tadi, ada agak cowokan gini. Jadi, dia nggak menutup sempurna. Tujuannya, untuk memotong yang keras sekali, dia nggak lari keluar. Jadi, begitu dia kekikit, malah makin masuk ke dalam, dan makin ke dalam tuh daya potong makin bagus, karena daya ongkitnya kan lebih pendek. Daya ongkitnya jadi lebih berkali-kali lipat lah. Jadi, misalkan, 2 cm banding 15 cm, sama 1 cm banding 15 cm, jelas yang jaraknya makin ke tengah, itu makin mudah potongnya. Itu tadi tujuan dari cowokan itu tadi. Ini, terus ada lagi, yang ukurannya lebih besar, yang ukuran berapa ya? 208 inch, kalau mereka menyebutnya di Amerika, tapi, nah, ini macam-macamnya, bedanya di handle-nya. Ada yang twin, apa, multi-component grip ini lebih enak dipegang. Terus ada juga yang ada pegasnya, dan ada penguncinya. Jadi, jika tidak digunakan, bisa ditutup sempurna, dikunci, tapi kalau pas digunakan, dibuka, ada fair-nya. Itu nyaman sekali untuk pekerjaan yang berulangkali. Itu tadi. Terus ada juga yang miring. Dia bisa miring, dibuat agak miring, 20 derajat. Tujuannya, kalau motong-motong paku yang nempel di tembok seperti ini, bisa flash cut. Jadi, motongnya benar-benar halus. Kalau ini kan, posisi di tengah ya. Ini nanti baut, apa, engselnya ini bikin nyakut. Tapi kalau yang model seperti ini, bisa bersih potongannya. Itu untuk yang paling banyak macamnya, yang dipanjang 200 mm atau 20 cm. Terus ada lagi yang Cobalt XL, yang paling besar ini, ukuran 25 cm. Sama ini juga ada variasi yang bukaan rahangnya. Tadi ada cobaan sedikit, bisa untuk motong yang lebih keras. Jadi, itu fitur dari Cobalt S. Tapi, sekarang kita bahas kelemahannya. Bukan kelemahan sih, sedikit kekurangan sih. Yang pertama adalah bukaannya. Kalau teman-teman lihat, ini maksimal segini. Jadi, ini 16 cm ya saya punya ini memang. Coba kita ukur. Oke. Jangka sorong, ukuran 0. Kita lihat, bukaan terjauh ini adalah 8. Jadi, dia hanya bisa buka maksimal 8 mm. Tidak besar, tapi ya emang wajar sih sebenarnya. Kalau bawa barang sekecil ini, bisa motong 7 mm pun dah luar biasa. Dan biasanya yang lebih besar saat itu, biasanya kita potong pakai jergaji besi kan. Jadi, ya ini sudah lebih dari cukup. Kalau teman-teman butuh yang lebih besar, ada yang seri yang XL-nya tadi. Atau, ini juga ada. Ini seri Knipex X-Card. Ini favorit saya karena dia bukanya besar. Bisa sampai 22 mm. Dan konstruksinya hampir sama. Kalau teman-teman tahu, Knipex Cobra Layer Range modelnya gini. Jadi, satu handle masuk di dua handle yang lain. Jadi, modelnya box joint menyebutnya. Jadi, engselnya di tengah. Tapi, dijaga sama dua handle yang lain. Ini lain kali saya coba review. Jadi, jangan lupa subscribe. Karena nanti bakal macam-macam saya coba review. Dari Knipex dan brand-brand lain. Terus, yang hampir sama kayak Knipex Cobalt ini adalah Knipex Twin Cut. Ini sadis juga. Sistem engselnya juga agak aneh. Jadi, dia di sini dan di sini. Jadi, dua engsel yang unik lah. Ini juga menarik. Karena ada pairnya juga bisa diungketin. Nah, ini kalau dikeluarkan dia mentul. Tapi, kalau nggak dibutuhkan bisa disimpen. Ini yang mati. Ini lain kali saya bahas juga. Jadi, ini kita kembali lagi ke Knipex Cobalt. Bukaannya nggak besar. Tapi, sadis banget. Kemudian, minusnya lagi. Harga lumayan ya. Wajar lah untuk kualitas kayak gini. Dia di sekitar 600an ribu. Tapi, saya baca-baca di forum-forum luar. Ada yang udah punya sampai 20 tahun. Ada yang 10 tahun. Nggak rusak-rusak. Jadi, kalau dibagi harinya ya. Jadi, keitung murah sih. Daripada beli berkali-kali. Dan kecewa setiap kali. Jadi, mending beli sekali. Makaiannya puas. Bisa lama bertahun-tahun. Mungkin bisa diturunkan malahan. Asal nggak dipinjam tetangga. Nggak balik. Oke. Jadi, itu review singkat dari saya. Jangan lupa like. Kalau emang suka dengan video ini. Subscribe. Oh, ya. Ini. Kalau teman-teman perhatikan. Agak kecewa dikit ya. Itu bukan yang saya lihat. Cuman, ini emang saya pernah kapan itu. Ncoba ngetes melebih batas limit. Yang tadi saya bilang. Jadi, saya pakai paku yang keras sekali. Atau bau malah. Jadinya agak maleo dikit. Tapi, aku perhatikan di review. Di video testnya saya. Itu tetap bisa motong. Bahkan depan ini motong nali. Sampai saja. Jadi, itu reviewnya. Klik subscribe. Biar bisa ikut update. Video-video berikutnya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.